Halo guys balik lagi dengan danstv channel guys Oke ini saya sekarang lagi ada di dalam brio ya new brio guys ini brio tahun 2021 tipe RS guys Oke jadi apa bedanya interior atau bedanya brio 2021 tipe ini sama brio yang lama guys Oke kita mulai dari interiornya guys nah di brio 2021 ini dia ada aksen apanya warna orange gitu guys di bagian list-listnya nih guys jadi ini bikin apa kesan sporty ya guys Oke ini mesin udah saya nyalain ya guys karena saya cuman nyalain AC nya di bagian sini guys di bagian sini ini untuk ini untuk fan nya guys oke ini saya review yang tipe ngetik ya guys jadi kelebihan lain dari brio lama itu dia udah Hai spionnya udah retrek guys disini guys Coba kita pencet guys ya udah model retrek fitur selanjutnya disini dia udah di bagian setirnya udah ada ini ya mood volume channel ini ini dia udah touchscreen ya guys modelnya disini ada untuk CD compact disc nah disini dia ada untuk charger dan sebagainya guys Oke disini ada dia ada folder ya buat minuman disini ada dua sebelah 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 sini ada juga dan sebelah sini juga Oke di bagian belakang nih guys Hai wah ini luas ya guys untuk mobil kecil saya akui ini dia sangat luas guys space untuk kakinya guys udah bener-bener luas jadi mungkin untuk yang tingginya di atas 175 juga mungkin nggak mentok nih guys bagian sini Oke di bagian atasnya dia ada lapu guys Oke selanjutnya di bagian sini guys nah dia ada kaca guys ya kita lihat untuk bagasi depan laci ya ini cukup besar ini nah yang saya suka dari bro ini dia ada tempat ini nih guys nih kita bisa naruh koin itu ada dua satu disini koin kartu atau apapun itu bisa masuk sini dan dia ada dua guys enggak tahu kenapa saya paling seneng kalau mobil tuh dia banyak laci ya guys banyak tempat-tempatnya guys oke kita lihat fitur selanjutnya selanjutnya di bagian odometer guys kita lihat disini nah disini guys ini kilometer nya baru berjalan 1395 ya guys jadi masih long KM banget dan untuk average nya dia di 12,2 km per liter ya guys ini dalam kota guys mungkin luar kotanya bisa jauh lebih dari ini guys jadi perbedaan brio lama dengan brio baru itu cukup banyak ya guys dia bagasinya juga lebih luas 84 liter guys jadi total bagasinya sekitar 258 liter atau 15% lebih banyak dari brio sebelumnya guys jadi Honda juga ngeklaim guys jadi untuk mendinginkan kabin itu Honda ngeklaim brio baru ini lebih cepat dingin di dalam kabin dibanding brio yang lama guys oke itu interior brio new brio guys ini tipe rs sekarang kita lihat bagasinya aja guys kita keluar dulu kita lihat bagasi yang lebih luas 200 48 liter plus nya nah jadi ini Honda ngeklaim dia lebih luas 15% dari brio sebelumnya guys cocok ya guys ini mobil kecil dan nah pastinya irus guys nah untuk bagian pelletnya guys bagian pelletnya dia pelletnya 15 inch ya guys jadi dari sini udah pake banyu potenza guys jadi ukurannya 185 x 55 jadi untuk tipe rs ini dia banyak banyak lebih besar kalau tipe yang lainnya dia banyak sekitar 14 bagian bagian lepetnya juga lebih kelihatan garang ya guys lebih kelihatan maco gitu guys nah di sini ada program bagian grillnya nih guys ya kalau menurut saya bentuknya jauh lebih bagus yang tipe ini oke sih dibanding yang sebelumnya dan fitur-fiturnya juga lebih banyak plus gila jenis oke gitu aja guys review brio 2021 tipe rs selamat siang guys selamat menikmati selamat menikmati